hai 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 kamu baru kembali lagi di channel Rio barabere apa kabar kalian semua semoga sehat selalu ya panjang umur murah rezeki dan kata-kata motivasi untuk hari ini adalah masalah itu sering kali membuat kita menjadi lebih dewasa oleh karena itu sering-seringlah bermasalah mantap hehehe so ya di video kali ini saya akan membahas sequel dari film yang berjudul don't read yang baru saja kita bahas kemarin ya baru upload kemarin linknya ada di deskripsi kalau yang belum nonton dan di video kali ini adalah film don't read 2021 yang baru rilis tahun ini tepatnya bulan Oktober eh bulan September kemarin ding belum lama dan masih hangat-hangatnya duk kemarin kita sudah menyaksikan film yang sangat keren dan apakah film kedua dari sequel don't read ini bakalan semakin seru apakah kakek tua itu semakin kuat atau mempunyai kekuatan super ah banyak bacot langsung aja ya selebew di awal film kita diberlihatkan dengan gadis kecil yang tergeletak di tengah jalan dan beberapa tahun berlalu nampak gadis cantik yang lari dari kejaran anjing gadis itu sangat cerdas setelah melompati pagar ia pergi mengambil senapan di mobilnya dan tiba-tiba lalu muncullah kakek Joni kakek legend veteran perang yang sangat-sangat hebat kemarin ya ternyata wanita gadis kecil adalah anak Pak de Joni bernama Phoenix yang sedang belajar cara bertahan hidup dapat dari mana anak itu penjelasannya nanti bakalan ada di film ini singkat cerita terlihat Phoenix yang sedang merapikan rambut ayahnya lalu datanglah seorang wanita yang biasa membeli tanaman-tanaman di tempat Pak de Joni wanita itu bernama Hernandes dan kali ini ia berniat untuk mengajak Phoenix jalan-jalan ke kota agar ia bisa bermain dengan anak-anak seusianya awalnya Pak de Joni disini tidak mengizinkan karena sedang marak kasus penculikan organ dalam dan ia tak mau hal itu menimpa putri cantiknya tapi setelah Hernandez berhasil meyakinkan Pak de Joni akhirnya Ia pun mengizinkannya untuk pergi hai 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 medarap hai 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 memandang singa cemirah sarong Hai Phoenix disini nampak senang sekali ia bernyanyi Ria di perjalanan bermain dengan anak-anak seusianya hingga hari telah mulai sore Hernandes selalu kembali menghampirinya dan mengajaknya untuk pulang namun sebentar aku mau pipis dulu Oh oke cepat ayahmu akan marah kalau kita terlambat ucap Hernandes saat sedang berada di toilet tiba-tiba ada seorang pria bernama Raylan yang melihatnya dengan sangat aneh tapi untung saja ada anjing peliharaan yang setia menemani Phoenix bernama shadow ia pun kembali masuk ke mobil untuk pulang dan nampak juga pria aneh itu mengajak temannya untuk mengikuti mobil Phoenix follow dan sesampainya dirumah Hernandes meminta izin untuk mengajak Phoenix ke kota lagi minggu depan namun pada Joni yang dengan pendiriannya yang begitu keras tak mengizinkannya dan tanpa banyak bicara ia langsung masuk meninggalkan Hernandes sendirian di luar kemudian saat pada Joni menghampiri Phoenix gadis kecil itu berusaha meminta izin agar ia disekolahkan seperti anak-anak pada umumnya dan dapat tinggal di sebuah penampungan bernama Kovnat namun pada Joni bersih keras tidak mengizinkan hal itu karena ia tak mau kehilangan anaknya mengetahui kondisi bumi sekarang tidak baik-baik saja di sisi lain saat perjalanan pulang nampak sebuah mobil yang menghalangi jalan Hernandes ia pun turun dan menemui pengemudi tersebut agar memberinya jalan ternyata orang yang ditemui Phoenix tadi adalah seorang mantan militer setelah itu ia pun kembali ke mobilnya dan tiba-tiba seseorang muncul dari kursi di belakang menghajar Hernandes hingga tewas kita kembali kepada Joni saat tanda memberi makan siseido anjing kesayangannya pada Joni merasa ada yang aneh makanannya untuh dan siseido menghilang dipanggil-panggil tidak menjawab tidak seperti biasanya Pak di Joni pun memutuskan untuk menyusuri hutan untuk mencari anjing kesayangannya tersebut bersamaan dengan itu dua orang pria tiba-tiba masuk ke dalam rumah Pak di Joni di sini kedua pria itu berniat untuk menculik Phoenix dan entah untuk apa Phoenix diculik lalu dengan perlahan kedua pria itu mulai menyusuri rumah Pak di Joni tanpa suara Phoenix yang merasakan kehadiran orang asing ia pun segera bersembunyi dan mengelabuhinya jadi disini Phoenix telah dilatih sehingga ia memiliki kemampuan seperti ayahnya yaitu mampu merasakan hal-hal negatif yang berada di sekitarnya sekaligus membaca situasi tapi tidak untuk mendengar suara nafas manusia karena itu adalah kemampuan manusia super di sisi lain Pak di Joni kini menemukan si Shadow telah tergeletak dengan luka tembakan di tubuhnya dengan hal itu Pak di Joni menyadari bahwa ada yang tidak baik di sini dan benar saja saat Pak di Joni kembali ternyata putri sematawayanya dalam bahaya Pak di Joni pun langsung mencekik salah satu pria itu dari luar jendela dan menyuruh sang gadis untuk masuk ke dalam kotak besi selamat menikmati dengan sangat ketakutan Phoenix pun berlari ke kotak merah yang telah disiapkan ayahnya untuk berlindung saat sedang mengobati lukanya Pak di Joni mengetahui bahwa ada seseorang yang mendekat saat orang itu sedang memeriksa keadaan di sana tiba-tiba Pak di Joni berhasil menikamnya dari kegelapan dan teriakan itu membuat salah satu temannya datang lalu membuat selamat menikmati Oh punya jawab Stacey the guys ini visio temannya itupun lalu melubangi rahang temannya agar bisa bernafas karena hidung dan mulutnya telah dilem pakai lem Alteko setelah melihat lencana yang tertempel di papan pria itu jadi tahu bahwa Pak di Joni adalah mantan nafisil anggota khusus Amerika Serikat yang paling terbaik setelah itu pada Joni bersembunyi untuk mencari kesempatan menyelamatkan anaknya pria jahat yang merasakan keberadaan pada Joni pun berteriak memberitahu bahwa kotak persembunyian Phoenix telah penuh berisi air aku juga meletakkan kabel aktif di kotak itu jika kamu tak keluar anak itu akan mati ke setrum mendengar hal itu Pak di Joni dengan jeniusnya melemparkan sebuah tabung gas dan menampakkan dirinya tabung gas dikhususkan agar pria tersebut tidak bisa menembak karena kalau dia menembak api akan memercik pada gas dan membuat mereka tewas terbakar jadi mau tak mau pria itu harus by one tangan kosong dengan Pak di Joni yang tentu saja kemampuannya jangan diragukan lagi pertarungan Epic pun terjadi dan tak bisa terelakkan Hai nah hai 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 enak 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 setelah itu Pada Jonny pun menggulingkan kota yang telah penuh berisi air dan berhasil menyelamatkan Phoenix lalu datanglah pemimpin mereka yang bernama Raylan siapa Raylan ini dan apa mau Raylan ini nanti kita akan tahu di tengah film mereka disini pun mendobrak pintu tersebut sedangkan Pakde Jonny segera membawa pergi Phoenix untuk bersembunyi setelah Raylan dan kawan-kawan berhasil membuka pintu itu ia memeriksa seluruh ruangan tersebut sementara Pakde Jonny dan Phoenix telah berhasil keluar dari tempat tersebut Raylan yang mengetahui hal itu pun menembak pintu yang menghalanginya dan berteriak memanggil Phoenix Hai Phoenix kamu tak perlu takut denganku yang yang harusnya kamu takuti adalah pria yang berada di sampingmu sekarang Pakde Jonny yang tak mau kedoknya terbongkar iapun akhirnya keluar dari persembunyianya dan tentu saja Raylan dengan mudah melumpuhkan Pakde Jonny tersebut sebenarnya apa sih yang disembunyikan oleh Pakde Jonny sehingga ia begitu takut kalau Phoenix tahu kejahatan apa yang telah ia lakukan dan ketika Raylan hendak menembak Pakde Jonny untungnya Phoenix berhasil mendorongnya hingga membuat nyawa Pakde Jonny terselamatkan Raylan yang melihat Phoenix ketakutan lalu menunjukkan rambut putih yang dimilikinya kepada Phoenix yang sama dengan rambut Phoenix ia juga menjelaskan bahwa 8 tahun yang lalu ada kebakaran hebat dan aku kehilanganmu pasti orangtua aneh ini yang menyembunyikan kamu dari aku ucap Raylan yang mengaku sebagai ayah Phoenix gadis dari sini kita tahu apa bedanya film pertama dan film kedua di film pertama Pakde Jonny menculik gadis untuk dibikinin anak dan di film kedua Pakde Jonny menculik anak untuk mewariskan kemampuannya di aslinya Pakde Jonny itu hanya ingin mempunyai anak supaya kemampuan yang ia miliki tidak hilang sia-sia karena seperti yang kita tahu Pakde Jonny sudah seperti Superman yang mampu mendengar napas seseorang walaupun dengan kondisi buta sampai disini kita paham bagus sebenarnya dari film pertama sama film kedua enggak nyambung cuman sama-sama seru cok serius Raylan pun menyuruh para anak buahnya untuk menghabisi Pakde Jonny namun dengan pengalaman yang ia miliki Pakde Jonny dengan sangat mudah memberontak dan lari bersembunyi lalu Raylan disini menyuruh anak buahnya untuk membawa penis ke dalam truk kemudian Phoenix disini memberontak dan menancapkan sendok garpu ke kaki pria tersebut dan saat pria itu hendak menghajar Phoenix datanglah Pakde Jonny yang langsung menghajar terhabis-habisan anak buah Raylan tersebut hingga tewas masih seperti orang yang berada, halau pembeamu itu anggap menurutnya Terus! 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 Thailand dan anak buahnya sangat syok karena lagi-lagi ia melihat temannya yang tewas mengenaskan iapun mengeluarkan anjingnya untuk melacak keberadaan Pak di Joni sedangkan dengan pinik yang sedang bersama pada Joni ia mencari kebenaran dan menanyakan kepada pada Joni tanggal berapa ulang tahun ku siapa nama asliku apa benar aku bukan anakmu diam ayo kita pergi dari sini ucap Pak di Joni namun bersama dengan itu anjing Raylan tiba-tiba datang mengejarnya aja itu terus mengejar Pak di Joni hingga ke atas loteng dan kita disini akan melihat betapa sayangnya ia terhadap hewan sebenarnya pada Joni disini bisa dengan mudah membunuh anjing yang mengejarnya dengan pistol yang dibawahnya namun Pak di Joni tak melakukan hal itu karena teringat dengan anjing kesayangannya yang bernama Sido disini pada Joni lebih memilih mengurung anjing tersebut daripada dia harus membunuhnya dan pada Joni pun kembali mencari keberadaan Phoenix yang sekarang telah kabur di sisi lain Phoenix berusaha kabur meninggalkan rumah tersebut namun tiba-tiba salah satu anak buah dan Raylan berhasil menangkapnya pria itu pun membawa Phoenix kepada Raylan yang telah menunggu di mobil setelah kedatangan Phoenix Raylan dan kawan-kawannya mulai membakar rumah Pak di Joni dan meninggalkan tempat tersebut dengan keadaan ini Pak di Joni tak bisa berbuat banyak mendengar teriakan anjing ia pun kembali dan melepaskannya kini Pak di Joni berusaha mati-matian untuk keluar dari kebakaran tersebut kita saksikan kebahagiaannya yang muncul di atas kita masih menyerang! janjana cepat dan penyakit pada kebakaran tersebut kita akan lepaskan ke Israel ini ber jesteang menghadapnya kebakaran tersebut kita menyerang lompat tersebut kita sudah menyerang ini kalau sudah menyerang muncul di rumah setelah berhasil selamat padi Jonny hanya terdiam meratapi nasib yang menimpanya sementara itu Raylan membawa Phoenix ke kota saat dia sadar Raylan menyambutnya dengan sangat ramah Phoenix yang masih merasa aneh menanyakan kepada Raylan kapan aku ulang tahun siapa nama ibuku dan siapa nama asliku Raylan pun menjawab semua pertanyaan Phoenix dengan benar disini juga ia menunjuk ke pintu yang terbuka lebar lalu mengatakan disini kamu bukan tahanan lagi tidak seperti ayahmu yang lama aku akan membebaskanmu kalau kamu mau pergi bergilah saja kalau kamu mau tetap tinggal tinggallah bersamaku dengan bahagia ucap di budaya Raylan Phoenix yang belum percaya kepada Raylan akhirnya ia pun memutuskan untuk pergi ke tempat penampungan saja ini berjalan keluar namun saat tepat di depan pintu ada seorang perempuan dengan kursi roda menyanyikan sebuah lagu yang sering dinyanyikan dengan Phoenix ya perempuan itu adalah ibu dari Phoenix sontak gadis kecil itu terhenti dan memandanginya dengan mata bersayu-sayu bersamaan dengan itu Raylan juga datang dan memeluk Phoenix dengan penuh kasih sayang seolah-olah keluarganya telah kembali sempurna padahal ada niat jahat dibalik semua ini singkat cerita wanita yang mengaku sebagai ibu Phoenix itu memperlihatkan foto-foto saat ia pengandung Phoenix Raylan pun datang membawakan segelas jus untuk gadis kecil tersebut dan tiba-tiba wanita itu batuk mengeluarkan darah lalu Phoenix bertanya Apakah kamu baik-baik saja cok tidak cok aku sekarat dulu waktu kebakaran ada api kimia yang membakar organ dalamku yang membuat jantungku rusak apa ada yang bisa kuperbuat cok ucap Phoenix kepada ibunya Iya cok ibu harus mendapatkan jantung baru tapi harus jantung yang mempunyai ikatan darah denganku dan kamulah orangnya bersamaan dengan itu finish mulai tak sadarkan diri yang ternyata Raylan telah menaruh dibius ke minuman yang diberikan kepada Phoenix orangtua cok Hai sementara itu saat Pakde Joni tersadar anjing yang diselamatkannya terus mengikutinya seolah-olah ia berterima kasih kepada Pakde Joni karena telah menyelamatkannya mendengar suara aneh ia pun menghampiri sebuah mobil yang terparkir dan betapa sedihnya Pakde Joni saat mengetahui Hernandez telah dibunuh dengan kepala yakopior itu Hai kore 8 Hai 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 kau Hai dan Hai 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 компanasi Hai Hai hati-hati-hati Hai Hai kemudian dengan dengan semangat 45 dan dendam yang membara Pak di Joni menyiapkan alat-alat perangnya dan berangkat bersama anjing itu sebagai penunjuk jalannya mencari keberadaan Raylan kini Phoenix tersadar dalam keadaan terborgol dan terbaring di tempat operasi mereka telah siap mengambil jantung Phoenix untuk wanita yang sekarat itu nampak salah satu anak buah Raylan yang sebenarnya tak menyetujui rencana ini namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena dia hanyalah anak buah dan saat si dokter amatir telah siap dengan semua alatnya tiba-tiba listrik padam yang menandakan superhero telah datang lalu satu anak buah Raylan pun turun untuk memeriksanya dan saat pria itu menghidupkan listrik nampak Pak di Joni di kegelapan yang telah bersiap untuk menikam pria tersebut pertarungan yang pun tak dapat dihindarkan selamat menikmati sedangkan Raylan yang menyadari hal itu menanyakan bagaimana pria itu bisa sampai ke sini lalu muncullah anjing peliharaannya dan mengatakan Oh dasar asuk Raylan pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengatasi hal ini sementara itu Raylan menghentikan operasi dan membawa pergi wanita sekarat itu bersama pinik ke tempat yang lebih aman karena ia sadar bahwa pak tua itu lebih menyeramkan terlihat Pak di Joni yang pura-pura terbaring lemah tak berdaya saat tiga pria itu mendekat di Joni dengan kemampuannya mampu mendeteksi keberadaan atau posisi tiga pria itu dengan hanya merasakan gelombang air yang menempel di tangannya dengan cepat Pak di Joni menembaki tiga pria tersebut tanpa meleset tersisa satu anak buah Raylan seperti yang diucapkan tadi bahwa sebenarnya ia tidak menyukai rencana Raylan karena itu adalah sebuah kejahatan membunuh anak kecil pria itu pun memberi tahu posisi Raylan agar segera Pak di Joni dapat menyelamatkan Phoenix tak buang-buang waktu Pak di Joni pun langsung otw meluncur gasken selebew kembali ke Raylan si dokter itu memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan ini dan meninggalkannya namun saat dokter itu hendak pergi tiba-tiba seseorang menikamnya dari kegelapan dengan kejadian itu Raylan lalu menembaki jendela agar cahaya masuk dan mampu melihat keberadaan dengan Pak di Joni tetapi Pak di Joni tak kalah pintar dari Raylan ia lalu merem ia lalu melemparkan kaleng asap buatan yang telah disiapkan Pak di Joni yang artinya kini Raylan harus berhadapan dengan Pak di Joni si buta dari gua hantu di kegelapan kukuntul kukuntul anjing mampus jual beli serangan pun tak dapat dihindarkan lagi terlebih lagi saat Raylan menyadari bahwa wanita kesayangannya telah terbunuh yang sontak hal itu membuatnya sangat down kena mental lalu pada Joni melakukan serangan yang bertubi-tubi hingga membuat Raylan matanya harus tercongkel Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Setelah kejadian yang sangat-sangat menegangkan Nampak Phoenix yang hendak menghampiri Pak Dejoni Namun setelah apa yang semuanya terjadi Dan masa lalu Pak Dejoni yang begitu kelelam Pak Dejoni melarangnya untuk mendekat Dan menjelaskan bahwa semua yang dikatakan pria itu benar Aku tidak bisa menjadi ayah yang baik Aku manusia kotor Aku pembunuh pemerkosa Pergilah dari kehidupan dan carilah kehidupan barumu Ucap Pak Dejoni Namun saat Pak Dejoni sedang menyesali semua perbuatannya Tiba-tiba Rylan menikapnya dari belakang Dan berniat menghabisi Pak Dejoni Dan untungnya Phoenix disini tak diam saja Ia menusuk Rylan dengan samurai yang dibawanya Hingga tewas dan terjatuh tepat di samping wanita yang disayanginya Disini Phoenix berniat untuk menyelamatkan Pak Dejoni Namun dengan luka di seluruh tubuhnya Dan dengan tikaman yang diterima Begitu banyak Ia tak dapat bertahan lagi Nyawanya harus hilang Dan tamatlah Pak Dejoni Manusia super yang mampu mendengar suara kentut dari jarak 10.000 km Lalu Phoenix Gadis cantik, cerdas, selebel-sebel Pasti bisa menjalani kehidupan barunya dengan sangat-sangat baik Phoenix pun keluar dari tempat itu Dan pergi ke penampungan menemui keluarga barunya Dan film pun tamat Anjir Filmnya tuh memang agak-agak nyambung sama film yang pertama Cuman seru co Serius serius seru Dan satu lagi ya Aku tuh heran banget sama orang tua yang rela ngebunuh anaknya Demi untuk bertahan hidup Padahal di luar sana banyak orang tua yang rela mati demi anaknya Tapi disini memang si Edan Kalau orang tua Sudahlah Anco Walaupun sampai disini saja Dan terima kasih udah nonton sampai akhir Buat kalian pokoknya I love you banget Lalu kalau kalian suka tekan tombol like Kalau gak suka ya tekan dislike aja Serius ini Bodo amat lah Bye bye Terima kasih telah menonton sampai akhir Terima kasih telah menonton!